Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Ahmad Kelani Mahasiswa semester 6 ilmu Al-Quran dan Tafsir Lai N. Sehnuljati Cilbon Disini saya akan mengulas hasil bacaan saya Dari buku yang berjudul Teks dan Praktik Dalam fungsi Kitab Suci Sebuah pengantar dari Ahmad Rafiq Nah disini saya akan berbicara tentang Living Al-Quran Living Al-Quran itu Dalam bahasa Indonesia Itu bisa diartikan sebagai Al-Quran yang hidup Atau dalam bahasa Arab Bisa disebut Al-Quran Al-Hayat Nah Ada 3 term Kemungkinan Makna yang berdekatan Atau yang saling berdekatan Yang pertama yaitu Prasa yang pertama yaitu Living sebagai jerun Yang kedua Living sebagai past participle Yang ketiga Living sebagai Verb plus ing Nah Yang pertama Living sebagai jerun Dapat diartikan sebagai Upaya menghidupkan Al-Quran Jadi Subjek yang aktif Dalam artian manusia yang Aktif Dalam Pemaknaan dan Tindakan terhadap Al-Quran Yang kedua yaitu Living sebagai Past participle Nah Disini bedanya itu Subjeknya itu Bukan Bukan subjek yang ditekankan Tapi Al-Quran sebagai Objek Kata benda Yang bisa diartikan sebagai Al-Quran yang hidup Atau Dihidupkan Dalam artian Pemaknaan dihadirkan Di luar subjek Meskipun Tidak Dinyatakan Nah Yang ketiga yaitu Living Sebagai Verb Tambah Plus ing Nah Disini itu Kata benda dengan Kata sifat Yang aktif Jadi Disini bukan hanya Objek yang pasif Akan Tapi Subjek juga aktif Dalam artian Al-Quran menentukan Maknanya Nah Dalam Kajian Ranahnya Yang pertama Living sebagai Jailun itu Ranahnya itu Teologis Kalau Living Sebagai Past participle Dan Living Sebagai Verb Plus ing Itu Kajiannya Sosial Antropologis Nah Kita akan Berbicara tentang Fungsi Al-Quran Di dalam Tesis Sum The Gile Nah disini ada Dua fungsi yaitu Yang pertama Horizontal Yang kedua Vertical Yang pertama Horizontal Horizontal disini Berupa Realitas Kitab Suci Bisa Berupa Teks Pelilaku Atau Praktik Nah Capupannya itu Baik Kelisan Maupun Tulisan Dari Kitab Suci Yang ketiga Yaitu Vertical Yang dapat Diatikan sebagai Interpretasi Terhadap Data Nah Disini juga Dibagi menjadi Dua Yaitu Informatif Dan Performatif Informatif itu Sumber informasinya Itu berupa Pernyataan Dan Pemahaman Baik berupa Lisan dan Dulisan Yang ketiga Performatif Yang Ditafsirkan Berupa Jadi berupaya Tafsiran itu Bukan hanya pesan Tetapi Perintah Bisa Petunjuk Atau Stimulan Melakukan sesuatu Itu Performatif Nah Hubungan Antara Dimensi data Dan Interpretasi itu Dapat Membentuk Empat pola Yang pertama itu Data Teks Yang diinterpretasikan Secara Informatif Yang kedua Data Praktik Yang Diinterpretasikan Secara Informatif Yang ketiga Data Teks Yang diinterpretasikan Secara Performatif Yang keempat Data Teks Yang Data Praktik Yang Diinterpretasikan Secara Performatif Nah, kemudian kita berbicara tentang transmisi dan transformasi Nah, di sini ada tiga pola transmisi yang membentuk teks dan tradisi Nah, pertama itu ada tiga pola transmisi Nah, pertama transmisi terjadi dalam bentuk lujukan dari satu literatur terdahulu Atau literatur yang berbeda generasi akan tetapi sumber lujukannya sama Yang kedua bisa transmisi ini bisa dalam bentuk hubungan material antara murid dan guru Bisa berupa periwatan sana dan lainnya Yang ketiga itu transmisi diskursif Yaitu melalui tradisi yang berkembang di masyarakat Nah, tiga pola transmisi ini Menisayakan transformasi atau perubahan pemaknaan dan pengetahuan dan praktik Terhadap Al-Quran Yang dapat merubah dari subjek ke subjek yang lain Dari masa ke masa ya sesudahnya Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh